Halo guys, lagi banyak update jadi harus tetap semangat nih ya Seperti yang Ana bilang kemarin-kemarin hari-hari ini tuh bakalan banyak tol satsu ya Karena memang lagi banyak updatean dan Ana bakalan bahas terus ya yang sesuai update juga Makanya perasaan baru kemarin gitu kan tol satsu nyampe episode 300 Sekarang udah 312 aja gitu Jadi Ana juga sekarang lagi sering keluar rumah nih ya buat ngurus kerjaan ini itu Kadang juga bawa belt juga masukin tas ya Takut ketemu monster di jalan, enggak lah ya Nah buat kalian yang kebetulan nyari tas yang dimaksud, Ana punya rekomendasi nih Nah gimana guys, tas yang tadi Ana pake, keren kan? Jadi Ana dapet tasnya itu dari Torch Dan mereka ini baru rilis seri Marvel Face 2-nya loh Jadi ada 2 nih tipe tasnya, ada yang Ransel Dan juga ada yang Travel Poach Nah disini Ana dapet tas Ransel yang versi Spider-Man nih Tapi-tapi-tapi dia itu bisa berubah nih tasnya ya Heits, tapi bukan berubah jadi Kamar Rider ya guys Jadi ini adalah tas Ransel yang sekaligus bisa jadi tote bag Seperti ini Yeay Jadi dia ini tuh ada 2 kantong guys Jadi untuk yang depan, dia itu yang pake prepet seperti ini Dan untuk bagian tengahnya, dia itu pake seleting juga temen-temen Seperti ini nih Wow ya Di bagian belakangnya, ada saku buat kalian bisa simpen tab atau iPad kalian Jadi cocok banget nih buat kalian yang masih sekolah ataupun kuliah ya Dan untuk bahannya ini juga tebel temen-temen Dan pastinya dia itu water resistance Mantap banget ya Dan juga pastinya dia itu punya garansi 1 tahun guys Buat yang kepo sama tas seri Marvel Face 2 ini Langsung aja serbu Instagram-nya Ada di addtorch.id temen-temen ya Atau kalian bisa langsung aja cek linknya ada di deskripsi Complete Style Gigantic Jadi ini adalah lini baru yang bakalan dirilis oleh Bandai Memang seperti kayak sub-produknya GSM Atau Complete Selection Modification Terlihat juga dari logonya mirip temen-temen ya Dari fontnya juga seperti itu Nah ini juga yang ada maksud setengah-setengah dari kemarin ya Jadi ini Complete Style Gigantic ini tuh diumumkan pertama kali tanggal 10 Juni ya Jadi kayak ada tease-nya gitu ya Jadi di pengumumannya itu dia ngomong nih Di tanggal 10 ini ya Jadi katanya detail lebih banyak lagi dan soal Complete Style Gigantic Apa yang bakalan dirilis sama Bandai pertama kali itu nanti Tanggal 16 Juni Jadi kita harus nunggu lagi nih Udah nih tanggal 16 Juni nih dikasih tau itemnya apa Yaitu Titan Sword-nya si Kuga ya Eh masih dikasih info lagi disini ya Nanti tanggal 28 detail lebih lanjut sekalian pembukaan pre-order ya Gila pak Sebulan totalnya tuh ya Kalau bisa dibilang ya Makanya anda juga baru bisa bahas sekarang ya Info-infonya dari semua yang setengah-setengah itu yang anda maksud Udah anda rangkum dan siap dibahas semua Dalam satu video ini ya Biar kalian juga nontonnya enak kan ya Tinggal nonton satu video sampai habis Dapet semua juga info-infonya Mantap kan Jadi kita mulai pembahasannya dari awal dulu nih Jadi Complete Style Gigantic ini tuh merupakan lini baru dari GSM Yang merilis senjata-senjata dengan skala 1 banding 1 Seperti di serialnya ya Jadi tanggal 10 Juni itu di TIS lah Bisa dibilang ya Nih bakalan ada lini baru nih Dilanjut dengan pengumuman resmi Tanggal 16 Juni 2022 di event Tokyo Toy Show 2022 ya Dan untuk senjata pertama yang dirilis dalam CSG Anda nyebutnya CSG aja ya Untuk si Complete Style Gigantic ini adalah Titan Sword Dari seri Kamerider Kuga ya Dan sudah jelas ini kategorinya adalah Premium Bandai ya Selain itu si Complete Style Gigantic ini pastinya lebih berfokus ke senjata-senjata yang ada di serial Kamerider Bukan yang lain ya Jadi senjata Sentai, senjata Ultraman ya Nggak akan ada sepertinya Sama aja kayak CSM kan Semua CSM kan rata-rata Kamerider gitu Nggak ada kan tiba-tiba Sentai ya Jadi ketika udah yang lain ya menurut Anda sih beda kategori juga gitu Seperti kayak Ultra Replica kan di Ultraman atau Super Sentai Artisan seperti itulah ya Jadi sudah jelas dari namanya dan yang udah Anda jelaskan tadi ya Jadi CSG ini tuh pastinya bakal berukuran besar dan ini jualan utamanya teman-teman ya Yaitu senjata ya Senjata-senjata dengan skala 1 banding 1 seperti di serialnya Jelas ini yang akan jadi daya jual utamanya teman-teman ya Soal size-nya ya Dimana para konsumen ini pastinya ya Sebagian besar dari kita ya ingin gitu Menikmati sensasi memegang senjata Yang memang seukuran seperti di serialnya Jadi berbeda dengan DX gitu ya Yang sudah pasti size-nya itu dibikin lebih pendek Terus juga untuk materialnya sudah pasti plastik lah Terus juga ada karet-karet yang lentur Seperti kalian sering nonton lah review-review DX yang Anda udah review ya Memang sebelumnya itu seperti sudah ada Deal ini tamasilep ya Jadi sebelumnya itu kayak ada Revolcain Ada Satan Seiba Cuma CSG ini sepertinya tuh bakalan menghadirkan sesuatu yang lebih berbeda deh ya Jadi jangan hujat dulu Ah bandai jualan, jualan mulu Wah bandai jualan ya Jadi suka banyak nih yang kayak gini Tapi sebenarnya tuh mereka gak tau-tau amat gitu Sama sistematis bisnisnya tuh kayak gimana ya Ya namanya juga kan perusahaan ya Dan produk-produk mereka juga berbasis dari industri hiburan kan Kalau dari yang Anda tangkep ya Ini sih akan lebih memfokuskan bandai di lini CSM-nya Ya yang sudah ada nih CSM-nya Dimana kan lini CSM yang paling utama itu kan ya Soal belt perubahan atau si hands-in beltnya kan Jadi mereka ini tuh kayak butuh apa ya Kayak lini baru lagi disini yang bisa lebih mengakomodasi Senjata-senjata semacam ini gitu ya Singkatnya sih seperti itu ya Boleh diskusi juga kalian soal ini Dan perlu dicatat juga CSG ini adalah senjata yang tidak terkait dengan hands-in beltnya teman-teman Alias yang bener-bener terpisah sendiri Nah disini Anda jelaskan lagi Contohnya ya si Titan Sword Kuga ini Yang mereka rilis pertama ini Contoh lain lagi ya Jadi sekali lagi adalah terpisah sendiri teman-temannya Yang tidak terkait dengan hands-in belt atau collectible item Jadi kalau misalkan ngasih contoh Siapa tau ini bisa jadi prediksi kita Apalagi nih yang bakal dikeluarin si lini CSG ini ya Flame Sword sama Shining Caliburi Aigito Itu bisa ya terpisah kan Terus Sword Fan-nya Ryuki itu juga bisa Terus apalagi ya Kunaigannya Kabuto Itu juga bisa ya Jadi sekali lagi yang bener-bener sendiri Yang bener-bener terpisah Banyak lah Iksa pedangnya itu juga bisa Iksa Calibur kalau nggak salah namanya ya Nah mengerti nggak sampai sini teman-teman ya Jadi pas Anda cek beberapa komentar Wah pengen Vice Blaster Katanya pengen Kaiksa Blaygun dan lain-lain Bisa dibilang kan itu terhubung sama hands-in beltnya loh ya Dimana harus masukin mission memory atau HP-nya ke senjatanya gitu Makanya apalagi senjata-senjata di Heisei Pace 2 dan di Rewa Dimana semua senjatanya itu rata-rata udah terhubung sama collectible itemnya kan Contoh lagi nih ya teman-teman ya Anda kasih contoh lagi biar makin jelas Ini Anda ajak diskusi dulu nih Sepadat mungkin sebelum bahas si Titan Sword-nya ya Gasacon Breaker-nya X8 nih Jadi kita anggap aja disini ada CSG-nya ya Contoh ini ya Gasacon Breaker X8 Palunya X8 ya Dimana kan Gasacon Breaker tuh harus dimasukin sama gas shot ya Itu adalah salah satu si gimmicknya ya Jadi disini kan CSM X8-nya aja belum ada gitu loh Dan belum tau juga Kalau misalkan rilis Size-nya itu gimana Terutama untuk gas shot-nya ini ya Nah contoh yang udah ada CSM-nya Itu apa ya CSM Axel deh Atau CSM Sengoku Driver nih ya Misalkan ada CSG Musou Saber Ya tau kan senjatanya si Gaim ya Itu kan juga bisa dicolok lock sheet Sebagai salah satu gimmicknya ya Sekali lagi ya Yang jadi daya jual si CSG ini kan size-nya ya Dengan adanya seperti ini Maka si ukuran pedang yang jadi daya jual mereka Jelas tidak akan maksimal disini Jadi pedangnya itu gede Tapi tempat atau slot masukin itemnya itu kecil kan Jadi kayak Jomplang gitu temen-temen ya Makanya sebisa mungkin mereka ini membuat senjata yang tidak terkait dengan henshin belt-nya Jadi semoga ngerti sampai sini ya Oke Makanya sudah ada yang kayak set langsung sama CSM-nya kan Macam Blade Roser-nya si Blade Kaiksa Blade Gun Itu kan set lah rata-rata ya Selain sama si henshin belt-nya Cuman ya kita belum tau temen-temennya Ini masih pemikiran Anas ya Andai kata kedepannya Bandai membuat CSG yang bisa terhubung dengan rilisan CSM yang sudah ada ya Bakalan gokil juga sih ya Dan untuk senjata pertama yang dirilis dalam CSG Atau Complete Style Gigantic Adalah Titan Sword dari seri Kamrader Kuga ya Anda gak tau Dragon Road atau Pegasus Bowgun-nya itu juga bakalan keluar Tapi kemarin udah liat sempet foto Ada Titan Sword-nya si CSG-nya ya disitu ya Kayak ya biasa lah SIF rilis kan dipamer-pamerin gitu Tapi kayak ada gitu Dragon Road sama si Pegasus Bowgun Tapi gak tau bakal keluar apa enggak ya Yaudah lah kita ngomongin yang sekarang dulu Yaitu si Titan Sword ini temen-temen Kita akan bahas fitur-fiturnya juga disini Siapa tau ya bisa jadi guide juga buat kalian yang mau beli gitu kan ya Para kolektor Jadi Complete Style Gigantic Titan Sword Lilis Desember 2022 Akhir tahun ini temen-temen ya Seharga 19.800 yen Jika diripiahkan kira-kira ya 3 jutaan lah temen-temen ya 3-4 juta ya Dan di tanggal 28 kemarin Bandai juga sudah memperdayakan trailer Ya dari si CSG Titan Sword ini Jadi kita tuh bisa tau apa-apa aja nih fiturnya ya Jadi soal detail-detailnya dulu nih temen-temen ya Pertama soal size dan panjangnya nih ya Jadi saat pedangnya itu belum memanjang Panjangnya itu dia 76 cm Jadi pedangnya Kuga kan bisa kayak seng gitu kan Ini ketika dia itu belum keluar Si bagian tajemnya itu ya Jadi itu panjangnya 76 cm Dimana saat pedangnya memanjang Seng gitu Dia itu jadi 90 cm Jadi ini tuh sudah lebih panjang dari Kyuko Kyudai Seiken Ane Yang kemarin di unboxing ya Yang 81 cm Itu 81 cm ya Itu gak 1 banding 1 sama di Serialnya temen-temen ya Masih terlihat lebih pendek ya Kalau di serial Saber itu lebih panjang lagi ya Dan pas Ane unboxing kemarin Jadi kalian juga bisa kira-kira lah Kayaknya segimana lah size-nya Dan Ane juga udah nemu foto perbandingannya Ketika dipegang sama orang dalam gitu lah Bisa dibilang ya Kyuko Kyudai Seiken dan juga Titan Swordnya Lumayan panjang loh Panjang banget malah ya Nah Titan Sword ini juga bakal diperlengkapi Dengan Rising Part Yang bisa kita pasangkan juga ya Nah ketika sudah dipasangkan dengan Rising Part ini Panjangnya itu bisa mencapai 113 cm Luar biasa Langsung kalah itu pedangnya Saber ya Ya kita gak tau juga Siapa tau CSG ini Mau bener-bener rilis lagi Pedang Saber Yang bener-bener 1 banding 1 Yang panjangnya itu sampai Wah 100 cm lebih mungkin Kan gak tau ya Sebagai permulaan mereka ini kayak Apa ya Kayak mulai banget dari awal ya Dengan Titan Swordnya si Kuga ini gitu Dan kita dapet juga tatakan Buat kita simpen pedangnya Jadi ya udah beres dimainin ya Bisa ditaruh disitu ya Ala-ala katana gitu temen-temen Dan kedua soal detailnya Ini temen-temen ya Jadi detailnya itu memang luar biasa Apalagi bisa dibilang Titan Sword ini Ada tulisan-tulisan lintonya juga temen-temen Kayak di beltnya Kuga ya Jadi gak cuman di pedang Tapi di pegangan pedangnya juga ya Di handle pedangnya juga disitu Terus juga di pedangnya situ Wah detail banget temen-temen Kalau kalian lihat si Titan Sword ini ya Anda juga penasaran Sama bagian clear ungu di tengah pedangnya Jadi seakan-akan kayak ada bola Apa ya bola mutiara gitu lah Temen-temen di tengah pedangnya ya Dan soal materialnya Anda juga penasaran kayak gimana ya Apakah ada bagian die castnya Atau yang bagian besinya Atau tetap plastik aja ujung-ujungnya Ini juga belum tau ya Pasti nice sih temen-temen ya Soalnya CSM Kuga aja kan Bagus banget menurut Anda Dari segi material Dan juga dari segi paintnya ya Itu bener-bener premium banget itu Nah sekarang soal soundnya temen-temen Pertama ada suara ketika Titan Sword ini tuh Berubah bentuk dari pegangan gas motor gitu Ke pedang ya Dimana si Godai kan nyabut dari Trichasernya gitu ya Nah langsung kita dengarkan nih Tuh asik Keren banget pak Asli keren banget temen-temen ya Terus pedangnya itu kan keluar ya Bagian atasnya Dan Anda gak tau suara perubahan Kuga Titan Juga bakalan tetap ada apa enggak disini Dan yang pasti temen-temen Ada suara basic Dari pedangnya Nah seperti itu ya Ya gitu lah temen-temen ya Jadi suara basic Suara ngeslash Suara adu pedang ya Itu ada temen-temen ya Dan jika kita tahan triggernya disini Wah Jadi akan mengeluarkan suara Titan Sword ya Dan dia itu bakal berubah ke mode Rising ya Jadi disini itu ketika udah diubah ke mode Rising Suara ngeslashnya juga beda Sama yang basic tadi Nah lanjut ya Nah ini nih yang keren nih Gila Keren pak Ini yang unik ya Jadi ada suara disini ketika pedangnya itu nancep ke si grongginya ya Sampai grongginya itu meledak ya Cert Langsung kayak keluar kan Si itunya Cert Langsung meledak gitu Jadi ya Simple banget ya Dan gak ada suara Joodagiri Udah kayak gini doang temen-temen ya Dan menurut Anda ya Udah cukup sih ini ya Mau diapain lagi gitu Sekali lagi ini nilai jualnya itu ada di size-nya ya Yang satu banding satu itu Jadi kalau udah jadi Rising kan Biasanya suka pake pedangnya dua ya Apalagi pas mau finishing ya Kalamiti kalau gak salah itu ya Kampretnya si Bandai kayak nyindir gitu ya Kayak Ayo beli dua nih Kalau mau jadi Rising Titan kayak gini Diperlihatkan di posternya temen-temennya Ada di website-nya premium Bandai ya Dan ada yang lucu juga temen-temen Pas pengumuman soal ini rame Soal Komplit Style Gigantic Titan Sword Ini source-nya dari Facebook Toyhibers ya Jadi thank you Bang Ray Aktrisnya ini si Gronggi yang mantis itu temen-temen ya Namanya itu Megarimaba Susah-susah emang nama Gronggi ya Gak ada yang hafal Gak ada yang hafal juga Jadi si Gronggi yang pake sabit itu lah ya Itu bilang katanya di Twitter katanya Jangan dibeli katanya Dengan nada bercanda Maksudnya bercanda ini ya Karena kita tau dia kan kalahnya Gara-gara pedang ini kan Jadi kayak gak terima lah gitu ya Bercanda ya Guset aktrisnya udah umur berapa tuh ya Yaudah jadi segitu aja guys infonya Kita tunggu rilisan pedang satu ini Siapa tau juga diantara kalian kan Ada yang mau Siap-siap order ya silahkan Kalau aneh minim sih peluangnya temen-temen ya Lagi mau siap-siap buat Gids nih ya Kamerader Gids Pasti bejibun nih di awal ya Jadi ditunggu aja temen-temen ya Tolong supportnya temen-temen Segitu aja terima kasih banyak Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax